salam jumpa pecinta catur selamat datang kembali di catur talk Indonesia bagaimana kabar kawan-kawan dan semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan kawan-kawan permainan kali ini adalah permainan yang tidak kalah menarik kita akan belajar berapa langkasi Grandmaster dapat membaca permainan kedepan ini adalah antara Magnus Carlsen menghadapi pentalah hari krisnal pada tata steelmaster ronde ke-7 selengkapnya di catur talk Indonesia baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan disini Magnus Carlsen sebagai putih memulai langkah dengan peon ke-4 pentalah hari krisnal membalas peon ke-5 Sicilia Defense kuda ke-3 E-6 D-4 disini peon memukul peon kuda memakam dan kuda ke-6 ini dinamakan dengan Paulsen variation pada pertahanan Sicilia kuda ke-3 menteri ke-7 F-4 peon ke-6 langsung mengontrol petak penting B-5 sehingga kuda tidak dapat aktif ke depan disini kuda memukul kuda peon memakam gajah ke-3 mempersiapkan rokade pendek ke depan D-5 mencoba menawarkan pertukaran peon manuskala sesuai rencana rokade pendek kuda ke-6 disini mengancam atau memberi tekanan terhadap peon pusat menteri ke-2 menambah pertahanan dan juga secara tidak langsung ke depan langsung mengancam keraja hitam gajah ke-7 mempersiapkan rokade gajah ke-2 disini menghubungkan benteng satu sama lain peon ke-5 memajukan peon ke depan sehingga peon ke-3 menjaga hal tersebut terjadi gajah ke-7 disini menambah tekanan terhadap peon pusat benteng ke-1 dan disini adalah posisi kritikal di dalam peraman ini teman-teman coba jika anda di dalam posisi seperti ini yang cukup rumit seperti ini apa yang harus dilakukan oleh hitam disini bentalah hari krishna dapat membaca beberapa langkah ke depan ia memainkan dengan peon ke-4 tentu ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk menganalisa begitu pun terjadi pada live kemarin dan ini adalah langkah terbaik teman-teman tentu disini peon memukul peon dan peon memukul peon E mengancam gajah kuda memakan kuda memakan kembali gajah memakan kita lihat terjadi beberapa pertukaran perwira gajah memakan menteri memakan dan benteng ke-8 mengancam peon C4 permainan dilanjutkan dengan peon ke F5 kita lihat langsung mengancam peon dan disini menteri memukul peon peon memukul peon dan F6 langkah terbaik tetap sebagai penghalang peon ini untuk menekan gajah yang cukup penting bagi kita sebelumnya teman-teman saya akan menunjukkan kepada anda apabila peon memukul peon maka disini menteri memakan menteri memakan ada benteng memakan kita lihat ke depan dapat gajah aktif benteng aktif cukup banyak terkait terhadap gajah oleh karena itulah di dalam posisi seperti ini peon ke F6 menteri ke B7 langsung mencoba mengancam gajah sehingga disini hitam tidak dapat melakukan rokade sebelumnya teman-teman apabila disini menteri memukul menteri maka benteng memakan disini mengancam peon peon ke C3 maka ada gajah ke D6 bermanoeuvre ke depan dan juga mengancam peon atau juga menghalangi akses dari benteng melindungi peon sehingga raja dapat aktif benteng ke C1 misalkan maka disini raja ke E7 maka benteng juga dapat membantu untuk menekan peon dibantu dengan gajah jelas di posisi ini hitam berbalik lebih baik untuk itulah teman-teman kita kembali bahwa di dalam posisi seperti ini menteri ke B7 sehingga bentalah hari krisna membuat langkah terbaik menteri ke C6 dengan jelas menawarkan pertukaran menteri tetapi dengan tujuan utama mengontrol benteng benteng ke B1 maka gajah ke C5 sekak terlebih dahulu raja ke H1 menteri memukul menteri benteng memakan rokade dapat mengaktifkan benteng ke depan mengancam peon benteng ke E1 melindungi peon ke depan benteng ke E8 disini dapat disupport benteng bermanoeuvre ke C6 langsung juga mengancam peon E6 peon ke G3 disini mencoba melakukan safety bagi raja dimana ke depan seakan-akan apabila putih gegabah dapat ancaman sekakmat karena disini juga dikontrol oleh gajah benteng ke C6 E7 raja ke F7 disini cukup banyak tekanan terhadap peon C4 disini gajah ke D6 membuka akses benteng untuk mengancam peon atau bermanufur gajah untuk mendiskoneksikan antara benteng melindungi peon disini gajah ke B4 maka gajah memukul gajah benteng memakan disini melindungi peon tetapi dengan benteng memukul peon benteng memukul peon dan raja memakan percaya atau tidak setelah posisi ini mereka sepakat draw bagaimana teman-teman permainan ini dan kita lihat tadi bagaimana Grandmaster menganalisa beberapa langkah ke depan dan ini bisa kita sebut dengan long game analis dan semoga permainan ini menginspirasi begitu selamat menikmati 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 selamat menikmati